Oke teman-teman kedatangan tamu biar Kak Suruh Nimbang dulu Kak Jody ya Masuk Mbak, nggak apa-apa Mbak Ini bangnya gimana? Oke, besok dulu Selamat si, besok dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudaraku, seluruhku semua Salam bahagia, salam sehat dan Salam sejahtera untuk kita semua Selamat menjalankan ibadah puasa Tetap semangat, jangan loyo, jangan lemes, jangan kendor Kesempatan ini saya berada di Rayon Tengah Rayon Tengah adalah rayon sapi jenis simental Limousin dengan size Harusnya jumbo sih Tapi Alhamdulillah ya jumbo juga Nah sekarang saya di depan si Bintang Si Bintang adalah sapi Sapi jenis limousin yang Alhamdulillah kemarin Dapat predikat harapan satu Untuk kontes nasional Dan kesempatan ini saya tidak akan membahas Bintang Melainkan Nah Teman satu kamar Bintang Satu Rayon dengan Mas Bintang Ini adalah sapi baru yang kita datangkan dari Jawa bagian timur Alhamdulillah size-nya juga jumbo Jenisnya beda ya kalau Bintang limousin Kalau ini simental Nanti kita akan keluarkan Kita akan bahas juga Karena kita masih semangat banget Seneng banget Terutama di Rayon Tengah kan ada Mas Ipan sama Mas Yuli Jadi kita lomba kebaikan Sapi-sapi jenis simental limousin Dalam setiap bulannya kita timbang Adiknya Alhamdulillah di atas 2 kg Nah salah satunya sapi baru ini Nanti saya akan memberikan Apa ya Sajian dalam bentuk timbangan Cek fisik seluruhannya Berapa bobot masuk sekarang Dan berapa bobot nantinya ketika Keluar atau di pertengahan kita konten kembali Pastinya Seperti itu Dan bagi teman-teman semua yang menonton video lengkap dari setiap Mungkin di kesempatan minggu lalu Pekan lalu Konten sebelumnya Kita membahas salah satu sapi yang terjangkit LSD Dan virus LSD itu seperti apa penanganannya Pengobatan Kepengobatannya Dan kebetulan kemarin sebagai sampel Ada si Nelor ya Dan di layar tengah ini adalah Alhamdulillahirrohbilalamin Masya Allah SWT Sapi-sapi jenis simental limousin Yang berhasil Lolos ujian Atau menyelesaikan ujian LSD itu sendiri Pertanyaannya Berarti ini semua mantan LSD Ya Baru Ada bentol satu Kan bentol itu tidak Bisa dilihat Dengan jelas Matanya kayak gini Kalau kita tidak merabah Atau tidak dalam kondisi basah Kalau dalam kondisi basah Sedikit terlihat Kalau masih gejala ya Begitu gejala Langsung kita tembak ABC Begitu gejala Langsung kita berikan penanganan ABC Alhamdulillah hilang Dan berbahagialah Beruntunglah Bagi sapi Sapi panjendengan semua Atau sapi kita semua Yang sudah Terkena PMK Atau sudah terkena LSD Tapi berhasil lolos Dan sehat kondisinya Kenapa saya bilang Berhasil dan berbahagialah Karena Sapi-sapi tersebut Katanya bu dokter Katanya pak dokter Katanya teman-teman Adalah sapi-sapi yang Sudah sakti Sakti itu berarti Sudah punya antibody Sudah punya imun yang sangat kuat Sehingga Nantinya Kalau ada wabah LSD lagi Atau PMK lagi Sapi itu sudah Bisa Memposisikan Dirinya Bahwa Saya sudah pernah terkena Jadi Tolong Jangan kena saya lagi Seperti itu intinya Nah mungkin Kita akan keluarkan sapi ini Karena kita bahas sapi ini Si mental ini Nanti kita akan lihat Video timbangannya berapa Untuk hari ini Tanggal 28 Maret 2022 Betul Oke Bismillah Kita keluarkan Help me Masipan Ayo Mana Tidak Seperti Aku berharap ya Tidak Sampai Lalu Awas Bisi Bisi Yak Sudah mengambil Baik Oh ini yang afrik Guys Ini yang afrik Mereka yuk, jalan Vy boleh enteng ya, ringan banget ringan ke depan, mbak oke teman-teman, kedatangan tamu biar kak suruh nimbang dulu kak Jodi ya masuk mbak, gak apa-apa mbak oke 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 insyaallah hari ini 8, 5, 6 oke itu babot masuk ya teman-teman semua nanti kita akan lihat lagi setelah lebaran 30 hari kemudian apakah kenaikan bobotnya signifikan karena bukan harapan ya mimpi kami tetap 2 kaki up mas Julie 2 kaki up per hari 2 kaki up oke sekarang kita kencang luar mas Ipan 8, 5, 6 ya Allah oke seluruh semua Alhamdulillah tadi untuk per hari ini data timbangan menyebutkan angka 8, 5, 6 ya dicatat 28 Maret nanti harapannya sampai ke depannya sehat dulu sehat terus tambah gemuk sehingga sampai kurban nanti bisa 1 ton amin amin insyaallah nah kesempatan kali ini biar lebih enaknya saya akan bercerita sejarah asal sapi simental ini dari mana dan alasan sedikit juga pada saat itu mas Ipan lagi main ngambil burung di daerah Magetan Jawa Timur Magetan atau Pan masih masuk Bulu Kerto Wonogiri nah Mas Ipan ambil burungnya cari burungnya di daerah Magetan benar tapi karena tujuan utamanya kita adalah betenak sapi maka pada saat itu Mas Ipan juga ditawari sapi atau searching sapi juga cari sapi-sapi di daerah situ Alhamdulillah ada info sapi di daerah Bulu Kerto Bulu Kerto itu Kabupaten Wonogiri tapi Wonogiri yang paling timur nah dicek lah sama Mas Ipan pada malam hari dan katanya Mas Ipan malam hari itu udah banget satu ton wah ambil itu saya bilang ambil tapi tak nunggu sampai besok pagi dulu kalau malam hari sama pagi hari biasanya beda kalau malam kan gelap kalau pagi terang cerah jadi Mas Ipan nginep dulu di tempat temannya pagi hari cek kembali dikeluarkan sapinya memang saiznya besar tinggi panjang tapi sedikit berbeda di malam hari kalau malam hari kelihatan gemuk banget gede kalau pagi hari siang masih rada pipih nah dengan kesempatan itu wes Bismillah berapapun bobot sapi itu ambil Insya Allah prospek dan potensi menjadi jumbo karena usianya juga belum tua dan pola makan makanan yang diberikan di kandang sana juga sederhana jadi kita masih bisa memberikan pelayanan perawatan yang maksimal di kandang ini nah akhirnya transaksi lah pada saat itu kami transfer dari rumah dan Mas Ipan pulang bawa burung dan bawa sapi nah itu sejarahnya seperti itu alasan saya mau ngambil sapi ini satu karena kita sebentar lagi tidak lama akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri dan setelah Hari Raya Idul Fitri pasti ada momen besar untuk para peternak Indonesia yaitu Hari Raya Kurban nah ini salah satu sapi yang kita siapkan untuk menyambut itu jadi mau gak mau ya kesempatan kali ini dan seterusnya nanti sampai Hari Raya kita tetap mencari dan mencari lagi dan mencari sapi-sapi dengan saiz jumbo sehat tinggi dan panjang nah itu alasan kami ya lalu kita akan cek fisik ya teman-teman mungkin saya di belakang biar enak sapinya pola wai di bagian depan Mas Mimin ada kepala kepalanya kita apa ya kita mirip-miripkan saja walaupun tidak mirip kalau di momen korban sebelumnya itu ada yang namanya Mas Jun nah kepalanya meh kayak gitu cuma Mas Jun kan keriput kayak gini karena dahdua kalau sapi ini masih muda umurnya sekitar 3 tahun mirip Al Pacino nah Al Pacino juga mirip cuma Al Pacino tanduknya kan gede ini agak panjang tapi mirip dan satu hal yang paling saya senangi dan saya sukai dari sapi itu bukan soal fisik nanti enggak berarti saya enggak senang sama sapi jelek atau warna yang kurang gitu enggak tapi yang paling saya senangnya adalah sapi dengan size tinggi tinggi dulu karena semua orang semua pakan bisa membuat sapi itu gemuk tapi tidak bisa pakan membuat sapi tinggi itu enggak bisa yang membuat sapi itu tinggi ya Tuhan Yang Masa Esa Tuhan Yang Masa Esa dan genetik sapi itu sendiri Mbah Muji bedakan antara sapi besar dan gemuk oke kalau ini gemuk saya yakin Insya Allah satu ton tembus tapi ini masih menurut kami masih masih bakalan masih pipih nah nanti kita perawat dengan maksimal semoga bisa tembus di angka 2 kilo up amin kepala tanduk gelinga mata hidung sesuai dengan bangsa dan jenisnya yaitu si mental seperti itu lalu lehernya ke belakang juga oke dan bagian yang paling inti dari sapi itu adalah kakinya kakinya keempat empatnya juga oke dan pastinya ini adalah X dan mantan dari sapi PMK jadi sudah tidak diragukan lagi sudah punya imun antibody yang kuat di bagian belakang lagi setelah leher ada yang namanya punggung punggungnya kita lihat pie ya kan ada yang namanya iga kuung iga selonjor saya kurang paham bahasa itu tapi yang jelas di bagian punggungnya ini saya suka pie sih panjang gitu loh kan ada ada sapi yang punggungnya pendek terus ringkes lancip gitu ya kalau ini walaupun kurus tapi tidak lancip perutnya juga masih bagus jadi tidak kebanyakan cairan juga tidak kebanyakan serat tapi kekurangan nutrisi mungkin sebelumnya karena ya perawatannya serba sederhana jadi kita optimis dan semangat untuk memberikan pakan yang baik untuk sapi ini oke perutnya oke ya proporsional dan kita tarik ke belakang lagi yang saya pikirkan adalah ekor sesuai dengan jenisnya simental ekornya seperti ini dan ini masih di atas lutut perbedaan ekor sapi di atas lutut dan di bawah lutut seperti apa sih mohon maaf setiap tempat mempunyai teori yang berbeda tapi perasangga saya dan apa yang saya aplikasikan di kandang kalau sapi ekornya tinggi ekornya pendek banget kayak gini biasanya itu gampang banget di gemukan enak banget di gemukan dan cepat banget gemuknya kalau ekornya panjang selama dia dipelihara dia pasti gede dulu gede 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 suruh gemuk susah jadi dia menangnya di pertumbuhan tumbuh terus gemuknya nanti kalau sudah tua baru gemuk tapi kalau ekornya standar atau tinggi itu dia gemuknya bareng seiring dengan pertumbuhan dia gemuk itu yang saya amati saya mohon maaf tapi di setiap ham seperti ini nah kalau ini ekornya standar walaupun di atas lutut tapi standar artinya insya Allah kalau kita memberikan pelayanan selama 3 bulan insya Allah bisa kegemuknya kalau pertumbuhannya sudah lah gak usah gede gede lagi nanti gak gemuk tinggal main gemuknya aja karena sudah besar juga size nya yang terakhir yang paling inti adalah kaki karena kaki adalah tumpuan bagi sapi jumbo jadi kalau tidak punya kaki yang kuat itu tidak akan bisa menjadi jumbo artinya kuat bukan berarti besar yang kuat adalah yang besar yang kecil juga punya yang kuat tapi belum tentu yang besar kuat apalagi yang kecil gitu ya nah kita berbicara kaki saya jongkok kaki ini kita cari yang kering ada sapi dengan karakter kakinya yang lemes banget kuat gak kuat tapi mohon maaf beresiko beresikonya seperti yang saya jelaskan di kompeten sebelumnya ketika terjadi luka abses bengkak dan lain sebagainya proses penyembuhannya lambat banget kalau kaki dengan lemes itu loh kandungan apa namanya daging yang banyak tapi beda hal dengan kaki yang kering itu ketika luka dia tidak berpengaruh ke badannya tidak ada penyusutan dan proses penyembuhannya kurang dari 3 hari pasti sudah kering nah itu saja sih jadi kaki itu peran terpenting dalam sapi tapi kalau setiafam senang sapi-sapi dengan punya kaki yang kering panjang pipih tinggi oke teman-teman semua panas banget suasanya dan alhamdulillah sudah selesai nanti kita masukkan sapinya nanti kita closing di dalam sambil ngasih serat karena tadi baru makan comboran jadi hijauannya seratnya belum masuk oke yuk masuk yuk awas yuk alhamdulillahirrohabilanlamin setelurku semua konten kali ini sudah selesai ya kita perkenalan anggota baru dari kandang banyak yang baru sih sebenarnya mewakili aja bobot terkini tadi kita timbang 856 harapan kami tidak lain hanya sehat dulu nanti kalau sudah sehat pertumbuhan bobot pasti akan mengikuti juga ya sehingga bisa membahagiakan baik perawatnya saya masipan maupun nanti tuan yang akan meminang sapinya amin mungkin cukup segitu dari kami tetap semangat dalam berternak oke kita lawan virus-virus yang ada kita hadapi pasti bisa pasti bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih